Oh iya, ada pesan, ada tiga pesan kepada generasi anak muda yang melewati channel BG Palala ini memotivasi bagi generasi ke depan yang kecil-kecil bercita-cita menjadi angkatan baik itu polisi, tentara apa saja, ada tiga yang pernah saya lakukan, terbukti yang pertama Nah kita akan restorami, kita buat ke Serama, kita masuk kedudukan pos dulu ya, diri depan Ini kumandar kita Jampak namanya ya, kumandar kita ini tinggal di Serama, dia katanya mulang tahun katanya ini ikutin terus kami seperti apa, kemunculan kita ke rumah dia nanti Sekarang kita udah nyampe ya, ini Pak Jambak Ini namanya Pak Jambak, ini asli orang kampung saya, orang Pasaman Pasaman mana Kak? Pasaman Barat Pasaman Barat ya, Pasaman Barat Pasaman Barat, guys kita akan masuk ke rumah ya guys Sekarang kita ulang tahun sama Pak Jambak Pak Jambak ini tinggal di Serama, Pastor Leon, Pak, gimana Pak? Pastor Leon, Pastor Leon Di Roket, di Roket Di Roket Dia seorang penjaga di Roket, di Berkelion, Pastor Leon Armet 10 Osrat Osrat Dia sekarang ulang tahun dia, gak tahu ulang tahunnya Tapi udah penjaga kita diundang disini, ini menyambut ulang tahun disini Di prank kita ya, ulang tahunnya ini Bismillahirrahmanirrahim Baiklah kita dalam acara ulang tahun saya, mensyukuri nikmat yang ada Walaupun Corona, rezeki lancat Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Untuk almarhum Banggai gitu, misalnya gitu, gitu, sampaikan melalui Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu lengkap sadu itu Salamai Jadi Pak Jambak ini bukan dia seorang apa-apa saja yang bisa Tapi dia pemimpin dari doa-doa bisa juga ya Lumayan, memang betul dia asli orang Sumba ya Masih orang Sumba, kalau Buyung dia aku juga Sumba tapi kok ke ritam dia Karena prank sama saya nanti Buyung itu akan di-prank Buyung ini, kita akan memotong ini Dipotong sedikit aja dulu ya Kita makan rame aja Sama Pak Jambak ini di Seramah Nama, Batrion, R-MED10 Bogor Bogor Yang ini pegang satu Pak pegang tentuanya Pegang satu Cok, saya kecil aja pegang Cok I canggah. I canggah Jangan goku Jangan goku Jangan goku Jangan goku Sama yang live Jangan goku Jangan goku Tidak bitkai Gak duk Rafa Jangan goku Jangan goku Jangan goku Jangan goku Pada jawab oke sekarang kita habis makan rame-rame kita akan bertanya tadi saya diajak rumahnya kita nggak tahu dikati ulang tahun saya ketemu saudara saya ini jambaknya tapi namanya disini jambak Hai itu dulu siapa namanya lupa sayangnya saya Herman Rosman Rosman jadi bercerita saya sedikit waktu SD kelas 3 SD nama saya itu Rosman menonton berita ada namanya argiman dan sembarang pidaku jadi saya termotivasi termotivasi pengen seperti ya maka inisiatif saya tuh besoknya saya bilang sama orang tua saya ganti argiman kayak orang itu kalau berlanjut sampai kelas 6 SD saya mengalami saya meraih barat lebih itu di era perusahaan pasaman perusahaan barat baru saya diarahkan di pondok tapi saya kok dulu di pondok kok nyampai kok terjadi sampai jadi aparat ini dan ini dimana bisa kita jumpa dulu di Padang Panjang kita kan taunya di Padang Panjang lalu kan disontren ini tahun-tahun ada dua-duanya 2002 itu saya tahu ya Pak Jambak Karman Jambak ini dia kelahiran di Persaman Pasaman Barat ya Jadi saya di pondok selama di pondok pesantren Tawali pada Panjang itu saya sebenarnya itu bidang nakwah jadi kalau mau berbicara seperti ini sama masyarakat sama orang-orang sudah pembiasa beradaptasi jadi pengen saya tuh ke Al-Azhar Mesir Hai cuman saya melihat jadi saya banyak kekurangan hafalan saya pelajaran saya nilai saya masih jauh di bawah kawan-kawan rata-rata jadi sempat saya tamat kewalik itu saya ikut tes ke Mesir tapi gagal gagal ini hafalan dan saya Al-Albakaraku masih jauh orang dah ada 200-300 ya sempat sih kecewa sedangkan dalam banyak pikiran saya saya nanti ke Mesir S1 S2 saya di Indonesia nanti saya sudah kita pengen jadi dosen ya pengenlah kan termotivasi dengan pakai jas pakai dasi dan cuman tidak putus asa gimana caranya saya harus dilantik topi peta atau besar dan AS1 saya kuliah lagi di apa di padang sambil saya kuliah saya mendaftar terus mendaftar terus-mendaftar terus sambil saya kerja hidup di pasar pasar raya dekat BRI samping rumah makan sampai rakaman cuci piring sekotek ya saya pernah dengar dulu apa-apa saya selagi bapak di batu di padang kota ini bapak cuci piring kenapa kamu enggak dilahir orang kaya ke mana apa sepat jadi teringat saya itu namanya orang itu si John John dia apa misalnya seperti itu di tengah-tengah ini mungkin karena saya susah kamu lahir di itu katanya kan mungkin enggak seperti ini karena nasibnya ya bahwa ketawa aja sih memang dia berjalan kumandu suhati saya hahaha jadi selama saya di pesantren kalau di padang panjang saya tinggalnya di ini muselah 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 terus sekolah segera ke kubur Cina nguruh ya itu pindah lagi ke masjid-masjid ispatren pada panjang siapa gurunya burunya murung yang berbanyak sih ya nggak yang jelas pesan tadi ayahnya pendiri ayahku yang ke-5 pendiri ayahku yang ke-5 yang yang dipada panjang tahun 1911 6 tahun pelajarannya nabung taro pikir tauhid tajud pengumpulan surget 75 agama 25 pak pesan tren jadi jaga ada dua kita waktu jumpa di Padang Panjang lu udah-udah tiga tahun-tahun lebih baik 2002-2003 saya masuk satu-dua ribu ya tiga tahun-tiga tahun saya kok nyampe di nyampe saat dia di saya di Bogor dia bilang dia diajak saya keseramak waduh saya dulu dia jadi Ustadz dicicitain di Ustadz saya bingung nih saudara saya ini bingung saya kenapa dia bisa jadi seorang TNI ini saya jadinya heran apa yang sedikit eh membawa apa Pak Jamba itu terbawa jadi TNI ini kadang-kadang salah satunya saya jujur saya kerja Hai menggapi pada nusada bangsa betul dengan negara betul namanya kita hidup yang butuh penghasilan salah satunya itu ya cari kerja mungkin tempat lain saya terima ya teman-teman saya ini dia pentingnya pendeknya terlalu tinggi itu bisa saya bisa doa heran saya boleh tetap kepalanya dulu bisa kalau bisa diukur ke berwarna manjat dawat jadah siapa sungguh-sungguh pasti mendapat itu Allah yang bilang Oh itu ya itu teman-teman ayatnya Allah tidak akan merubah suatu itu kau kecuali kau itu manusia itu sendiri merubah dirinya Iya makanya saya bingung ini jadi enggak terlalu tinggi kalau pikir saya enggak jempol kenapa dia bisa jempol dari TNI ah makanya diketop kepalanya dulu bagaimana untuk mengukur itu kan apa diketop dulu tempat sih saya cetop pakai kayu sepanjang ini setiap mau dipanggil mau ngukur mau kesapa aja ke dalam ruang hidup dia terasa bunca ini masih terasa kalau itu pasti diukur maanai 163 kurang memilih amani 164 sekian Alhamdulillah kayak gitu lah Pak kisah hidup perjalanan dan empat jambah ini Oh ya ada pesan saya ada tiga pesan saya kepada generasi anak muda yang melewati channel lebih dipalala ini memotivasi bagi generasi kedepan yang kecil-gedek bercita-cita menjadi angkatan baik itu polisi tentara apa aja ada tiga yang pernah saya lakukan terbukti yang pertama sholat tahajud sholat tahajud jangan sampai tinggal mulai gitu kalau bisa seterusnya tapi ya paling tidak saat kita tes sampai finish sholat tahajud jangan tinggal meminta tapi benar-benar yang kedua lupakan wanita ketua lima kita ya lupakan wanita ketua lima kita yang ketiga bahkan pergabungan bebas jam 9-9 kita nggak papa pulang jadi mudah-mudahan kepada adik-adik saya depan mengejar cita-cita seorang api negara pakailah tiga itu Insyaallah lewati channel BD Palala udah-udahan dapat motivasi bagi rekan-rekan yang di luar sana itu bisa pakai dulu ya Iya bisa dia dulu waktunya mau masuk petensi dia sering melakukan sholat tahajud malam-malam hari memang betul hatinya yang minta apa ya bisa jadi di lukut sama orangtua yang doang sama orangtua para beramah pada orang kampung ya bayang berkesetan semua ya penting semangat jangan mundur nah kalau semangat mundur semuanya kita akan kacau tapi kalau semangat itu tetapi semangat inilah jam Arjiman jambak Arjiman jambak asli orang pasaman Nah orang enak yang tahu kita yang pasaman tuh kita bergabung sama Arjiman jambak asli pasaman tiga di Bethelion Bogor Hermat 10 bagian dia itu motivasi lebih banyak lagi ke depan nanti kita ikutin nanti solusi dari Pak Jambar ini sama masyarakat ya sama masyarakat di luar sana jangan lupa BG Palala untuk memotivasi berbagi berbagi ilmu berbagi materi non-materi bersama BG Palala ke depan lebih sukses lagi ya yang penting di share apa? Cukrek jangan lupa yang dibagikan kita sering bisa berbagi di Sabang sampai Marokke dari Pak Mah bagi-bagi Sepatu BG Palala ya? yang ini bagi-bagi Sepatu BG Palala supaya muka dapat pesudara kita akan ditambah bagi dari Sabang sampai Marokke jangan lupa like dan subscribe ini pesudara saya yang disakinkan apa namanya? pengenandiri ini? Padal Tanjung Padal Tanjung asli orang mana? asli Katakpian Katakpian karena kampung saya juga ini orang Katakpian saya berupa apa namanya ini ya jadi Katakpian semua orang Bangkau itu berapa beda Buyung 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 Kopral Sabatku nanti kamu bisa try ya bagaimana kisah itu berjalanan oke terima kasih banyak para saudara-saudaraku di Sabang sampai Marokke sudah mendengar terkaitasi Bapak Irman Jambak Ariman Jambak ini sudah dengar kisahnya yang penting kalau mau jadi aparat ada tiga solat tajuk lupakan wanita kecuali mak kita lupakan pergaulan bebas tinggalkan pergaulan bebas akan berkari dulu baru bergabung lagi ya iya kalau sudah tiba terserah ada hidup yang mengutus ini kamu yang bawam surga penyereka terbentang seandang oke terima kasih para saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Marokke Assalamualaikum ayo oke sekarang saya berada di di drama Pak Jamba ini ini sahabat-sahabat Pak Jamba yang di drama ya Pak ya nama apa siapa Pak ini asli Jawa ya Pak ya ini saya di bidang nama ini saya ubah baca Jawa langsung karena saya nama orang Padang saya bisa baca kalau nama orang Jawa saya bisa baca karena orang sumber saya ya Pak ya ini sahabat-sahabat Pak semua ya Pak ya Bapak, mana Pak? siap di mana Pak? memang orang Lampung gitu Galau ya Lampung gitu Galau apa di mana? nanti di mana? Lampung ini waktu itu orang Lampung ya nanti orang Lampung saya orang asli Lampung menggalau ya nanti orang yang terus tengah menggalau tau menggalau ini masih masih di suasana Lampung dari Kampung? nah itu Pemando Latihan Pemando Latihan ini papan yang ini dari Lampung di orang kampung saya juga dengan Lampung itu penjajah saya juga dari dulu, dari kecil sampai ke Pulau Jawa, sampai Dewa Maret nanti saya mau nyampe di Petrilewet Petrilewet Arman Sekulung kita akan keluar dulu atau menuju tempat yang kita nampak nanti oke teman-teman ya oke itulah nama Pak Jambak Pak Jambak ini lagi menjaga di Serama ini ya oke apa ya, langsung cabut ya oke